Kali ini saya akan memberikan tips bagi teman-teman yang mau ikut pelatihan buat setting HVLA yang saya adakan secara offline. Oke, jadi sebelum ikut pelatihan, teman-teman harus tahu nih, caranya memaksimalkan hasil saat teman-teman nanti ikut pelatihan. Nah, yang pertama ya, yang pertama adalah sebelum pelatihan, itu saya akan kirimkan video tutorial, gitu ya, tutorial video-video, itu banyak videonya, plus modul. Nah, itu teman-teman pelajari dulu, pelajari berulang-ulang, videonya itu ada video teori sama video praktek. Jadi, kalau teman-teman sebelum pelatihan itu sudah lihat video itu berulang-ulang dan langsung diperhatikan, insya Allah pas hari H, pelatihan itu tinggal evaluasi aja. Makanya teman-teman yang mendaftar jauh hari sebelum pelatihan, saya kasih videonya lama, gitu berarti ya, sebulan sebelum pelatihan sudah mendaftar, saya kasih video. Nah, teman-teman itu punya spare waktu 1 bulan untuk belajar dulu sebelum di hari H, tapi kalau teman-teman nanti mendaftarnya mepet, 3 hari sebelum pelatihan, 4 hari sebelum pelatihan, saya kasih videonya juga sama, cuma 3 hari atau 4 hari sebelum pelatihan. Hasilnya apa? Hasilnya teman-teman itu bisa mempelajari video tadi ya, cuma ya 3 hari, 4 hari, gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya nanti pas di hari H, teman-teman belum menguasai banget nih video-video teori dan prakteknya. Cuma kalau teman-teman mendaftarnya sudah lama, gitu ya, saya kasih video dan teman-teman langsung pelajari dan diulang-ulang, insya Allah di hari H, nah di hari H itu teman-teman sebetulnya sudah bisa. Maka beberapa itu sudah jago dan sudah memperhatikan kebanyak orang dan sudah menyembuhkan banyak orang, gitu ya. Jadi di hari H tinggal evaluasi aja, membutuhkan yang kurang-kurang, yang ragu-ragu nanti dia evaluasi, gitu ya. Jadi yang pertama adalah pelajari video-videonya yang saya berikan sebelum pelatihan, itu yang pertama. Lalu kedua, di saat pelatihan, saran saya teman-teman itu langsung berkenalan dengan teman, utamanya di kanan dan kirinya. Kenapa? Karena nanti ketika saat pelatihan itu kita ada praktek. Nah prakteknya pasti berpasangan, nggak mungkin kita praktek ke diri sendiri, gitu ya, retek-retekan nggak mungkin. Kita praktek itu dengan teman sebelah kita paling nggak. Nah kalau kita nanti nggak berkenalan dari awal, kita nggak kenal akrab, pas praktek berpasangan itu rasanya canggung, gitu ya. Kita mau melakukan gerakan ini kok rasanya nggak enak. Cuma kalau teman-teman dari awal sudah kenalan, sudah akrab, gitu ya, sudah mengakrabkan diri pas latihan berpasangan, nanti gerakan itu bisa nge-flow, nggak apa ya bahasanya, lebih enak lah, gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya feel-nya bisa lebih dapet, tekniknya bisa lebih matang di saat pelatihan, itu yang kedua. Harus berusaha untuk berkenalan dan mengakrabkan diri dengan teman-teman semuanya, at least paling nggak adalah teman kanan dan kirinya. Nah itu yang ketiga ya, tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Nah setelah pelatihan, langsung mencari bahan percobaan, gitu ya. Jadi kalau hari ini pelatihan, kalau bisa besok langsung mencari bahan percobaan. Dan saran saya yang minimum itu 30 hari ke depan. Jadi setiap hari 1, 1, 1, 1, sampai 30 hari ke depan. Supaya apa? Supaya semua yang dipelajar itu tidak ada yang lupa. Kalau mau yang ekstrim lagi, contohnya kayak saya, zaman dulu saya badai kereta-kereta, setiap saya belajar, gitu ya, saya akan mencari 100 orang untuk bahan latihan. Makanya dulu 1 bulan itu saya bisa mendapatkan 100, saya kasih gratis. Saya tinggal di Bandung, saya itu berburu. Berburu apa ya namanya, bahan percobaan itu sampai ke Jatinangor, ke Cicahung, kemana-mana gitu ya. Yang penting ada yang mau, gitu ya, yaudah saya kasih gratis, saya samperin. Sampai 100 orang. Tapi saran saya, minimum 1 orang per hari selama 30 hari ke depan, supaya tidak ada teknik yang lupa. Ya, teman-teman ingat gitu. Keempat, nah jika nanti setelah pelatihan, kita tuh masih ada yang bingung dikit nih. Kan wajar ya, kita di pelatihan bisa, tapi pas pulang, itu rasanya kok, oh tadi apa ya. Nah, kalau kayak gitu, nanti teman-teman langsung share ke grup, gitu ya. Eh, ini teknik yang ini kok saya kurang paham ya, apa namanya, masih ragu-ragu ya, gitu ya. Nah, ini teman-teman share di situ. Nanti kalau ada teman-teman lainnya yang sudah paham, teman-teman bisa ninggrung tuh. Oh, harusnya begini, harusnya begini, gitu. Jadi nanti ada interaksi, gitu. Nah, teman-teman kalau ternyata teman-teman nggak ada yang bisa menjawab, saya pribadi yang akan menjawab. Makanya nanti di grup alumni itu, saran saya teman-teman tuh aktif. Supaya apa? Supaya grup alumni itu bener-bener berfungsi sebagai media untuk pendampingan sampai mahir. Ya, ingat ya teman-teman, sesudah pelatihan, saran saya aktif di grup alumni. Nah, itu yang keempat. Nah, nanti kelima. Nah, ini kelima adalah kalau teman-teman setelah pelatihan melakukan terapi ya, saran saya itu nanti di rekam ya, teman-teman ya. Di rekam, habis itu nanti share di grup. Gunanya apa? Supaya nanti teman-teman lainnya bisa evaluasi. Oh, yang ini masih kurang tepat nih. Yang ini harusnya seperti ini. Atau mungkin teman-teman yang lainnya malah bisa terikat kembali nih. Mungkin teman-teman ada yang lupa. Oh, iya, iya, ternyata teknik untuk pinggang lombar itu seperti ini. Kok kemarin saya lupa ya, pas lihat video teman-teman yang teman-teman upload, teman-teman yang lupa itu, itu nanti bisa teringat kembali. Nah, lalu yang terakhir, yang ke-6. Nah, jika nanti teman-teman habis pelatihan nih, menerapi orang dan berhasil gitu ya. Contohnya, ada pasien atau kliennya teman-teman yang sakit secara kejepit 5 tahun. Pas habis diterapi, sekali terapi langsung sembuh. Wah, itu kan luar biasa tuh. Nah, nanti teman-teman upload itu ke grup. Bisa dari testimoninya pasiennya teman-teman, atau dari video pas penyembuhannya, pas terapinya, atau apa ya namanya, teman-teman cerita sendiri nih pengalamannya di grup. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lainnya, yang kurang atif, nanti bisa terpacu lagi. Gitu ya. Biasanya kan gitu ya, kalau ada yang habis pelatihan, pasti banyak, ada aja tuh, yang nggak mau terapi dulu. Ah, nanti dulu lah, sakit dulu. Cuman kalau nanti teman-teman lihat testimoni dari hasil teman-teman lainnya, oh, si Ah bisa nyembuhin saraf kejepit dalam waktu 5 menit gitu. Teman-teman ada yang bisa menyembuhkan proses seluruh dalam waktu sekian menit, padahal sakitnya bertahun-tahun. Nanti akan terpacu. Hasilnya apa? Hasilnya nanti teman-teman yang nggak aktif, akan terpacu untuk aktif. Nah, harapan saya ketika teman-teman memberikan testimoni keberhasilan itu, teman-teman lain nanti akan jadi aktif, dan akhirnya teman-teman satu angkatan tuh bisa jago semua. Makanya nanti ketika teman-teman tuh jago sendiri di antara angkatannya, itu menurut saya malah jangan bangga gitu ya. Tapi gimana caranya teman-teman yang berhasil yang jago ini, memotivasi teman-teman lainnya supaya bisa aktif juga, bisa jago juga. Jadi jangan cuma jago sendiri, cuma kalau bisa jago tuh satu angkatan. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa membantu. Terus belajar terapi bersama Indonesia.